kua etu mono, kawaran nari mono aki oi wa ta shi ga hajimete shiita kono eien wo kimi ni chikau yo halo semuanya, kembali lagi di channel gua, Gumboyo 025 so ya teman-teman, sudah update untuk banner baru guys ya yaitu banner Lingsha dan juga Riran Topaz artinya kita sudah masuk di fase 2, phase 2.5 jadi langsung aja kita coba si Lingsha di trial guys ya let's go buat kalian namanya terus bang, top up lu dimana? tentu aja kalo gua top up, pasti di barongsai.id teman-teman ya tempat top up paling aman, legal, terpercaya dan pastinya, yang paling penting, anti-minus jadi kalian gak perlu ragu untuk top up di barongsai.id garansi anti-minus kalo kalian mau top up, langsung cek linknya di deskripsi tinggal klik websitenya dan langsung pilih game favorit kalian teman-teman ya PUBG Mobile, Free Fire, Valorant, semua game ada bahkan sampai Zenless Zone Zero, game yang baru rilis kemarin sudah bisa kalian top up via UID teman-teman ya tinggal pilih game favorit kalian aja khusus untuk game Honkai Starrel, kalian juga bisa pake kode promo BayuCute untuk dapetin diskon spesial sampai 1,5 juta rupiah tapi ini untuk paket Sultan teman-teman ya kalo paket biasa, diskonnya gak sebesar itu tapi masih ada diskonnya kalo murtap up, langsung ke barongsai.id linknya udah gua taruh di deskripsi oke teman-teman, sebelum lanjut ada redeem code baru yaitu dari event Lingsha yang ini guys push that silhouette by Lingsha Lingsha Quiz kalo kalian mau ikutan eventnya, ini event dari Twitter ya event dari X, silahkan ikutan, lumayan ada 120 pemenang yang akan dapet Stellar Jet tapi kalo kalian gak mau ikutan, alias gak mau partisipasi ya screenshot, menjawab, pake hashtag Lingsha Quiz it's okay, karena di bagian belakang itu ada redeem code ya ya tapi yang gini-gini biasanya hadiahnya cuman item-item gak penting sih, cuman mari kita tuker aja guys ok, Starrel sekarang suka banget ngasih redeem code yang isinya bukan Stellar Jet guys ya even bukan fuel gitu tapi it's okay, mari kita coba tuker Lingsha Quiz dan isinya adalah... ya kamu dapet Diffusion Jet Marrow tapi ada beberapa redeem code juga yang bisa kalian cek untuk redeem siapa tau kalian belum redeem ya ntar beberapa redeem code yang masih tersedia gua taruh di deskripsi, silahkan kalian tukar-tukerin aja siapa tau ada yang belum kalian oke teman-teman, sebelum kita nyoba Lingsha gua ngetin dulu ke kalian, nanti malam kita ada Gacha Brutal Lingsha dan Liran Topaz jadi make sure kalian subscribe dan nyalakan notifikasi supaya gak ketinggalan karena ada 15 supply pass yang akan dibagikan nanti malam seperti biasa ya untuk kalian yang nonton live dan beruntung ada 15 supply pass makanya jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasi supaya gak ketinggalan waktu Gacha Brutal Lingsha dan Liran Topaz yang mau digacain, ikutan seru-seruan Gacha Bareng nanti malam boleh DM juga gua di Instagram atau IG ya supaya masuk ke list dan yang di list akan kita gacain lebih dulu teman-teman oke, kita langsung tes aja untuk si Lingsha kali ini guys ya di Pamer Bakat seperti biasa, lumayan juga dapat tambahan Stellar Jet guys ya walaupun jujur teman-teman ya, Lingsha kayaknya ya udah dapat trial juga sih jadi, harusnya gak ada perubahan sama sekali teman-teman ya akan sama persis sih harusnya kayak tapi mari kita cobalah ya Lingsha Abundance Fire dapat memiliki objek panggilan yang dapat menyerang musuh secara otomatis saat Lingsha atau objek panggilan yang menyerang akan memulihkan HP seluruh rekan tim dan juga membuat break damage yang diterima musuh meningkat ini kit utama dari Lingsha ya bisa manggil Kodam saat Lingsha menyerang ataupun Kodam yang menyerang memulihkan HP seluruh rekan tim dan juga memiliki efek debuff Bifok yang dimana itu meningkatkan break damage yang diterima oleh musuh dan di trial, building sign-nya kenceng banget speed-nya break efeknya gede banget di 200% teman-teman ya berarti main speed dan break tentunya pake LC sign juga harusnya teman-teman efeknya semuanya sama teman-teman ya seperti yang di trial in-game dan trial event ultinya memberikan efek debuff Bifok meningkatkan break damage yang diterima musuh pasifnya manggil Kodam yang dimana Kodamnya ketika menyerang musuh bisa nge-heal life sekalian AOE dan juga ngapus debuff masing-masing satu efek debuff setiap satu kali follow up-nya keluar skill-nya menyerang AOE plus bisa nge-heal life sekalian secara AOE dan ultinya selain memberikan efek Bifok itu juga memberikan damage AOE serta nge-heal life sekalian jadi basically dari Lingsha guys ya follow up ulti dan skill semuanya menyerang AOE plus nge-heal AOE jadi buat heal harusnya bukan masalah yang signifikan untuk seorang Lingsha guys ya dari trace utama basic attack menambahkan energi trace kedua emergency heal dari si Fuyen ya atau dari Kodam guys jadi ketika life sekalian ada yang HPnya kurang dari atau sama dengan 60% Fuyen atau Kodamnya akan otomatis bergerak sendiri tanpa perlu menunggu giliran aslinya dan langsung memberikan efek heal ini yang menjadi heal yang menurut gua cukup oke sih ya tapi balik lagi ini gak selalu aktif ya ada cooldownnya 2 giliran tapi ini trace yang lumayan banget untuk seorang sustain guys dan Vermilion Waff trace terakhir ini efeknya meng-convert break effect ke attack percent dan juga outgoing healing jadi this is nice kalian tinggal naikin break effect aja tingkatin attack percent dan outgoing healing yang dimana merupakan scaling utama dari seorang Lingsha ya dia tuh healnya dari attack percent guys disini attacknya cuma 2500 ya tapi 2500 scaling healing dari attack sih cukup gede temen-temen ya luocha aja 3000 tuh healnya udah gacor banget guys tapi multiply nya emang luocha gede sih ya buat healnya ya relic nya pake full set relic baru mirip banget sama Firefly ya relic nya ya jadi basically kayaknya kalian kalau punya relic Firefly yang gak perfect ya dipasangin ke Lingsha aja sih guys untuk S1 Lingsha ningkatin break efisiensi Lingsha sendiri sayang banget ya ini kalau break efisiensinya ke satu tim sih gila bagus banget S1 nya cuman ke diri sendiri lumayan ada unit yang terkena weakness break akan mengurangi defense target tersebut lumayan untuk E2 meningkatkan break effect seluruh rekan tim ketika ultimate ini bagus support untuk E4 another emergency heal ya buat alliance dengan HP terendah tambahan heal untuk E4 ini efeknya gak jelek sih guys cuman gua expect lebih sih buat E4 mahal soalnya guys ya dan terakhir E6 saat Fuyen berada di medan pertempuran rest seluruh tipe milik musuh berkurang 20% nice saat Fuyen menyerang ada ekstra 4 kali damage tambahan yang dimana setiap damagenya mengakibatkan fire damage dan pengurangan toughness sebesar 5 pada musuh Acak memprioritaskan target yang toughness nya lebih dari nol dan memiliki fire weakness oke ini basically level up dari kodam Fuyen kalian ya yang bagus dari kodamnya Lingsha sih dia ada embel-embel ini guys ya dia akan memprioritaskan menyerang musuh yang toughness nya lebih dari nol jadi bakal fokus ke target-target musuh yang memang bisa dihancurin toughness nya guys this is nice oke kita langsung coba aja teman-teman ya kalau dari teknik sih ya nothing special lah guys gak ada gimmick-gimmick explore ya walaupun efek tekniknya sih bagus ya karena langsung manggil Fuyen serta memberikan efek bivoc tapi di gimmick explore gak ada guys oke mari kita coba sama Himeko bener juga nih di Pure Fiction sih Prajalela ini guys gua bisa lihat di Pure Fiction si Lingsha bakal jadi healer yang gila sih di damage nih boss Fuyen nya keluar yah bener 87.000 tuh kita kasih ulti heal nya sih tebel banget ya ya kita gak usah kaget sih di trial juga heal nya emang setebel itu guys sangat gampang buat nge-heal ya ini adalah musuh andalan dari tim break ya beberapa kali DMOC keluar back to back dan emang tim break sangat diunggulkan ketika melawan musuh kayak gini guys ya dan ya Fuyen nya cukup lambat sih jalan nya guys ya kalau kalian mau dia gerak lebih cepet otomatis kalian harus nge-skill atau nge-ulti guys love pool basic attack doang ya Lingsha nya ya Fuyen nya akan berjalan cukup lambat ya tapi balik lagi fungsi Fuyen kan sebenernya nge-heal juga jadi kalau kalian gak butuh-butuh banget healing sih jalan agak lambat gak apa-apa ya cuman ya semakin cepet semakin banyak damage tambahan juga yang dihasilkan dari follow up nya si Fuyen atau kodamnya si Lingsha guys trot 76 ribu enak ya gua bisa liat ini karakter di pure fiction bakal enak banget sih guys sangat-sangat membantu kalian buat clear wave ya apalagi kalau lagi banyak fire weakness wah gila guys cakep banget ini karakter tapi balik lagi guys mau se-special apapun Lingsha dia adalah seorang sustain ya jadi intinya fokus utamanya di luar gimmick-gimmicknya ya dari sustainnya dia guys dan kalau menurut kalian sustain kalian sekarang udah cukup banget ya konteksnya disini butuh gelager ya apakah kalian butuh Lingsha? hmm kayaknya dibalikin lagi ke kalian ya kalian ngerasa upgrade dari kalian ke Lingsha sebagus itu apa enggak? di bawah komen di bawah guys gitu aja guys videonya jangan lupa redeem code nya udah gua taruh semua di deskripsi di cek aja ada yang belum kalian redeem atau belum tapi memang yang baru gak penting sih guys ya di cek aja guys cek di deskripsi gitu aja guys videonya silahkan di like kalau suka di subscribe kalau suka jangan lupa nanti malam ada gak cek brutal Lingsha dan Riran Topaz ada 15 supply pass yang menunggu buat kalian ambil oke subscribe dan nyalakan notifikasi supaya gak ketinggalan nanti malam waktu gacha, brutal Lingsha dan Riran Topaz silahkan di like kalau suka di subscribe kalau gak suka thank you guys for watching bye bye